Dan tak luput pula putrinya Kauri beserta ibunya dan orang-orang penting di perusahaan tersebut. Acara pun dimulai, dari pembukaan hingga substansi-substansi isinya, dan akhirnya menginjak pada sesi acara Ramatama. Makan bersama, mulailah pegawai-pegawai seprofesi Ken Si keluar, dan melayani tamu-tamu penting tersebut, termasuk Ken Si sendiri yang membawa serbet putih dan lap, guna persiapan jika ada meja yang terkena noda. Pada saat itu Ken Si tidak sadar bahwa ada beberapa orang penting anak buah ayahnya sangat mengenal dirinya. Suasana pada saat itu ramai tapi tetap teratur. Di sudut kursi kanan, nampak sang wanita cantik Kauri, yang mana selama ini menganggap sebelah mata profesi Ken Si. Ia bersama ayah ibunya dan beberapa orang penting lainnya, sambil memandang ke arah tamu-tamu penting di sekitar itu. Ken Si, yang dengan penampilan sederhananya mulai mengitari meja demi meja sambil membawa lap. Dengan pelan dan sopan ia menata dan membersihkan meja-meja yang ditempati para undangan. Tanpa sadar, Ken Si, sampai di tempat meja ke-25, meja ini ditempati orang-orang kepercayaan ayahnya, dan yang paling dihormati di acara meeting tahunan tersebut. Ia, meminta izin dengan sopan untuk menata kembali lap meja tersebut. Salah satu lima pimpinan tersebut, melihat Ken Si dan memperhatikan. Ia nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia masih tetap tidak percaya. Hingga Ken Si beranjak ke meja yang lainnya. Tiba-tiba, salah satu pimpinan tersebut teringat kembali. Apa pesan dari bos besar mereka? Yakni, jika kalian melihat sesuatu yang kalian kenal, bersikaplah biasa. Dan hal ini pun langsung diceritakan kepada empat orang temannya tersebut. Mereka pun tidak bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba mereka berlima keluar meja bersama-sama. Hal ini menjadi perhatian dari tamu-tamu lainnya termasuk Kauri dan ayahnya. Mereka semua bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba kelima orang penting tersebut menghampiri Ken Si dan memberi hormat sambil berkata. Maafkan ketidaktahuan kami tuan muda. Ken Si pun kaget, terbongkar identitasnya. Dan seluruh tamu juga heran dan bertanya ada apa ini? Apa yang terjadi? Hirup pikuk, semua mata tertuju pada lima pimpinan perusahaan yang memberi hormat pada seorang cleaning service. Bersambung, nantikan kisah selanjutnya, yang berjudul, Kauri tersipu malu saat bertemu Ken Si. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.